Halo sahabat kompas.com selamat datang di generasi cuan short Sahabat kompas.com kamu tau gak pas tanggal 1 Juli kemarin Kepala BPS Margo Yuwono mengumumkan kalau misalnya inflasi Indonesia tertinggi lagi nih Setelah 5 tahun belakangan kemarin saat Juni 2017 Angkanya 0,61% month to month Nah kalau misalnya inflasi naik gini nih Sebenarnya apa sih dampaknya nih kalau misalnya di kita-kita nih ya Kaum-kaum para milenial yang masih kerja Nah dampak dari inflasi yang tinggi adalah naiknya harga barang di pasar Tapi tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan para pekerja Penyumbang inflasi tertinggi pada Juni 2022 adalah komoditas cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras Kenapa bisa ya? Karena faktor cuaca yang buruk jadi kebanyakan pada gagal panen deh Duh sedih banget ya sahabat kompas.com Sebagai informasi nih sahabat kompas.com BPS memang mengumumkan data inflasi haples sebulan Misal, inflasi Juni diumumkan di 1 Juli Inflasi Juli diumumkan di 1 Agustus Begitu seterusnya Oke, balik lagi nih soal angka inflasi yang tinggi Menurut Kementerian Keuangan Secara tahunan inflasi yang Indonesia alami saat ini 4,35% year on year Masih moderat atau terhitung aman-aman saja Nggak tinggi banget kayak negara lain Seperti Amerika Serikat dan Eropa 8,6% dan 8,8% Itu kan inflasi negara maju Kalau sesama negara berkembang Katanya sih masih tinggian Argentina di 60,7% Dan Turki 73,5% Dulu pada Juni 2017 Inflasi Indonesia menyentuh angka 4,37% Secara year on year Tapi jujur li nih bapak dan ibu Sekarang anak kos makin menjerit nih sama harga pangan Tapi wahai anak kos Ingat selalu pesan ibu mega Kita jangan cengeng menghadapi kenaikan harga pangan Terus gimana ya supaya kita bisa mengatur uang Dengan baik di tengah kondisi seperti ini Ada 5 cara nih sahabat kompas.com Yang pertama siapkan tabungan Kamu tetap harus menabung minimal 10% dari gaji kamu Jaga-jaga kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Kamu punya tabungan yang siaga untuk nolong kamu Yang kedua Selain punya tabungan siapkan dana darurat Apa bedanya sama tabungan? Beda loh Dana darurat bisa kamu pakai Kalau memang tabungan kamu sudah terkuras habis Jadi tetap ada penolong di saat kamu benar-benar butuh uang Sisikan 10% sampai 20% dari gaji kamu untuk dana darurat ya Yang ketiga Berinvestasi di instrumen yang risiko rendah Seperti emas dan deposito Jangan dulu investasi di risiko tinggi Memang hasilnya tinggi Tapi ada kemungkinan kamu juga bisa rugi tinggi Kalau tidak tepat waktunya Ya kalau investasi di deposito Memang bunganya tiap bulan gak besar Tapi setidaknya kamu sudah mengamankan uangmu Dan bisa jadi pasif income Walaupun nambahnya sedikit demi sedikit Yang keempat Jangan boros-boros ya Dikurang-kurangin dulu nih Healing ke tempat liburan Nongkrong tiap hari di coffee shop Atau belanja online shop yang beli barang Karena lucu bukan karena fungsinya Yang kelima Tonton terus generasi cuankompas.com Supaya kamu makin paham investasi Dan cara mengatur keuangan dengan baik Cakep Masuk Pak Eko Jadi kalau sewaktu-waktu inflasi naik lagi Kita udah tau ya harus gimana Supaya kita gak cengeng nih Kalau kata Bu Mega Dan tetap tenang Kalau kata Bu Sri Mulyani So sahabat kompas.com Tetap terus ikuti generasi cuan Dan generasi cuan short Di youtube channel kompas.com Karena pastikan kamu Jadi generasi yang pandai melihat peluang Bye bye Sub indo by broth3rmax